Langkah ketiga yaitu daftar nama Setelah tadi kita yakin, kita memiliki buku impian atau target yaitu daftar nama Bapak Ibu sekalian, saya paham Anda pasti punya nama-nama yang begitu banyak Agar kita lebih teratur, agar kita juga bekerja secara profesional Anda bisa memiliki yang disebut dengan buku daftar nama Dengan buku daftar nama akan mempermudah pola kerja kita Anda tinggal menuliskan nama-nama orang-orang yang Anda kenal Mungkin Anda tidak ingat nama lengkapnya, itu oke, tidak menjadi masalah Nama panggilannya siapa? Tulis saja Mungkin teman Anda waktu kecil Anda tidak ingat nama lengkapnya panggilannya Nanti bisa ditelusuri melalui sekolah ataupun teman-teman lain Atau Anda bisa mencari di Facebook, di IG, di website, di internet Semua langkah bisa kita cari Tuliskan, nah saat ini Anda kalau sudah memiliki buku daftar nama Silahkan Anda menulis Ya kalau belum, sementara Anda bisa ambil kertas kosong, Anda tuliskan Ayo, saya beri waktu satu menit untuk Anda bisa mengingat-ingat semua Dimulai dari lingkungan yang paling dekat dulu Bapak Ibu Yaitu keluarga Tuliskan nama ayah, bisa loh kita, prospek ayah kita, ibu kita Ya, tapi nanti ayah-ibu satu formulir, ya satu nama Karena suami istri, satu nama saja Cukup bisa dijalankan duet berdua seperti saya dengan istri saya Nah, juga Anda bisa menuliskan nama saudara kandung Anda Nah, apabila saudara kandung Anda sudah menikah Anda juga bisa menuliskan Kakak-kakak ipar Anda Ya, atau adik ipar Anda Atau Anda juga bisa menuliskan Adiknya ayah, kakaknya ayah, adiknya ibu, kakaknya ibu Mulai dari lingkungan keluarga Coba diingat-ingat Bapak Ibu sekalian Apabila Anda ada tradisi tahunan berkumpul Nah, siapa saja Ayo Selain keluarga, Anda juga bisa menuliskan nama-nama Dimulai dari teman saat dipendidikan TK SD SMP SMA atau SMU Teman kuliah Anda Beserta guru Kepala sekolah Anda dulu mungkin Les Kegiatan Les olahraga Beladiri Atau lukis Atau Ya, seni tradisional Atau musik mungkin Coba Diingat nih Coba Diingat-ingat Anda tulis saja Jangan Memikirkan hal yang lain Cukup Anda menulis nama Ya Jangan Anda memikirkan orang itu nanti mau bergabung atau tidak Mau ikut atau enggak Nanti jangan-jangan saya ditolak Jangan Jangan dihakimi Don't prejudge Jangan menghakimi rekan prospek Anda Karena kita tidak pernah tahu Mereka sebetulnya butuh tertarik Saya yakin Awal yang Anda tidak prediksi bergabung Nantinya justru bisa bergabung Pengalaman saya Seperti itu Karena kita tidak boleh meremehkan keinginan Orang-orang yang kita kenal Atau mereka yang mengenal kita Nah Setelah Anda tadi menuliskan nama-nama orang yang Anda kenal Ya, apakah itu saudara, teman sekolah, teman hobi Dan yang lainnya Ya, mungkin Anda juga aktif di tempat pekerjaan Pekerjaan Anda yang lama Pekerjaan Anda yang saat ini Anda tulis semua Nah, setelah nama-nama itu tertulis Anda klasifikasikan Berdasarkan karakternya Ada R, E, A, B Ramah tidak orangnya Ya, pendiam atau ramah Nah, setelah itu enerjik Pembawaannya bagaimana? Gestur tubuhnya Orangnya Ya, tidak bisa diung gitu ya Enerjik sekali Terus, ada juga Aktif Aktif artinya Orangnya ini Punya pekerjaan lebih dari satu Tidak mau di rumah Begitu Ya, dia punya bisnis Selain bekerja di perusahaan Punya bisnis Wah, aktif di kegiatan Baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sosial Yang berikutnya Yang keempat Apakah beliau berpengaruh Jadi Bapak Ibu berpengaruh Penting juga Tidak harus selalu direktur Pangkatnya Di perusahaan Manager pun Pasti punya bawahan ya Punya orang-orang yang dipimpin Gitu Nah, itu berpengaruh juga Manager Supervisor Guru Semuanya Orang-orang yang memiliki ruang lingkup Dalam bidang pekerjaannya Mereka memiliki tim Itu adalah orang yang berpengaruh Yang di B Anda bisa berikan centang Dan Bapak Ibu Sekali lagi saya ingatkan Jangan menghakimi mereka Mau bergabung atau tidak Setelah nama-nama itu Anda klasifikasikan Anda dalam mengejarkan hal ini Bisa juga bersama Appline Anda Orang yang mensponsori Anda Dalam perjalanan Anda Menjalankan bisnis ini Anda juga bisa melakukan Blind Prospect Blind Prospect Alias mengenal orang-orang baru Yang sebelumnya Belum Anda kenal Kenalan Banyak macamnya Bapak Ibu Blind Prospect Baik Di tempat-tempat umum Di ATM Di mall Buja sera Pameran Yang biasa sering saya lakukan Sekarang juga Bisa Blind Prospect Juga Di dunia digital Artinya Di Facebook Di IG Silahkan Anda Blind Prospect Anda berkenalan Saya yakin Semua orang Butuh teman Butuh sosialisasi Dan mudah Anda juga pernah melakukannya Pelajari semua itu Ada khusus ya Yaitu Sidi Daftar nama Ya Atau di E-Learning Daftar nama di BIC Silahkan Anda Mendengarkan dari situ Maka akan lebih rinci Akan lebih detil Langkah yang keempat Adalah Membuat janji Dan mengundang Nah setelah daftar nama Di langkah ketiga Jadi Anda mengundang Tentunya Anda juga Sekali lagi Anda bisa menghubungi Appline Anda Akan kerja Yang mensponsori Anda Dalam hal mengundang Mengundang Bukan Anda menjelaskan Semua bisnis ini Ya Mengundang bisa melalui Telepon Atau bertemu langsung Ya mengundang Atau mungkin Melalui WA Saya sarankan Mengundang Melalui Telepon Atau bertemu langsung Ya Ini yang paling efektif Kalau melalui tulisan Bapak Ibu ya Broadcast WA Biasanya dilewati Nggak dibaca Jadi Telepon lah Karena dengan telepon Kita mengetahui Keadaan kondisi Atau video call Lebih bagus lagi Karena kita bisa mengetahui Orang ini repot Nggak Dari raut wajahnya Akan terlihat Apakah dia betul-betul Bisa menerima Waktunya bisa untuk Anda Atau tidak Nah Mengundang Itu Cukup Anda Memberitahukan Anda menjelaskan Ya Yang namanya mengundang Itu Anda meminta Waktu bertemu Janjian Ya Janjian Jadi bisa atau tidak Memberikan sebuah kesempatan Dan tidak perlu Berlama-lama Dalam menjelaskan Bisnis kita Contoh Saya berikan contoh Halo Misalnya lewat telepon Halo Pak Budi Iya Wih Alex Pak Budi Oh iya Karena ini teman dekat Gimana kabarnya Pak Budi Oh baik Eh Pak Budi Besok Saya mau ketemu Sama Pak Budi Ngapain Udah Pak Budi Ini ada kesempatan Baik Kalau Anda Mau Menghampiri Teman Anda Ya Bisa Seperti itu Tetapi Kalau Anda ingin Mengundang Mereka Di sebuah acara Acaranya seperti ini Pak Budi Catat Ya Jangan sampai Lupa Besok Saya itu Ada Acara Saya diberikan Kesempatan Untuk mengajak Dua orang Acaranya ini Acara bisnis Dimana Saya hanya dapat Jata dua Untuk Mereka Mau Menjalankan Bisnis Ya Produknya Akan Sangat Laris Nanti Di Kota Kita Apa itu Biasanya Begitu Oh Iya Besok aja ya Pak Pokoknya Luangkan Waktu Kalau Pak Budi Tidak punya Waktunya Maka Saya akan Alihkan Nah Bapak Ibu Ngomong Alihkan Kepada Pak Eka Pastikan Pak Budi Kenal sama Pak Eka Biasanya Orang itu Akan Mengambil Sebuah Opportunity Sebuah Kesempatan Tidak Mau Kalah Dengan Temannya Kalau Pak Budi Tidak bisa Jangan dipaksa Nanti saya undang Pak Eka aja Oh Bisa 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 Oke Nanti Saya WA Tempatnya Ya Atau Pak Budi Saya jemput Bapak Ibu Menjemput Membutuhkan Ya Tenaga kita Ekstra Waktu Tetapi Itu Sangat Penting Kalau Anda Ingin Betul-betul Pak Budi Hadir Di pertemuan Ya Dengan kita Menjemput Memastikan Prospek Kita Bisa Kita Pastikan Datang Kalau Kita Tidak Menjemput Ada Yang namanya Orang Berhalangan Apakah Disengaja Atau Tidak Tetapi Berhalangan Itu Ada Ya Kesempatannya Sehingga Anda Mungkin Kecewa Tidak Dateng Tapi Kalau Anda Mau Menjemput 99% Mereka Bersama Kita Jadi Pastikan Kalau Hal Mengundang Anda Bisa Menjemput Mereka Di tempat Kantor Maupun Di hotel Atau Di tempat Tempat Yang Sudah Kita Tentukan Bapak Ibu Sekalian Saya Ingatkan Dalam Hal Mengundang Anda Jangan Terpancing Terjebak Dengan Pertanyaan Pertanyaan Prospek Anda Apa Ini Bisnisnya Begitu Anda Mengatakan Oh Network Marketing Oh MLM Saya Yakin Ada Orang Yang Negatif Mereka Padahal Belum Mengetahui Network Marketing Mereka Belum Menjalankannya Untuk Orang-orang Yang Gagal Karena Mereka Juga Tidak Menjalankan Dengan Benar Tidak Mendapatkan Bimbingan Maupun Pengetahuan Dari Bisnis Ini Tentunya Mereka Juga Kesulitan Menjalankan Yang Nada Bukan Di perusahaan Ini Mungkin Perusahaan Yang Lain Nah Bapak Ibu Ketika Kita Mengundang Itu Kita Bukan Menjelaskan Detil Komplit Ya Jadi Jangan Sampai Terjebak Mengundang Itu Hanya Dua Tujuannya Yang Pertama Mengetahui Jam Kapan Mereka Dijemput Atau Mereka Jam Kapan Harus Tiba Di Tempat Yang Sudah Ditentukan Yang Kedua Tentunya Poinnya Kalau Mereka Sampai Berhalangan Tidak Datang Itu Mereka Akan Menghubungi Anda Pada Saat Dekat Dekat Dari Jam Mengundang Anda Dan Mereka Merasa Tidak Nyaman Karena Sudah Janji Sudah Janji Datang Tidak Datang Nah Mereka Tidak Tidak Enak Hanya Dua Poin Itu Bukan Menjelaskan Mengundang Bukan Bercerita Dari A Sampai Z Melalui Telepon Atau WA Atau Video Call Cukup Mereka Tau Kapan Mereka Dijemput Atau Mereka Tau Kapan Harus Berangkat Dan Tiba Di Tempat Yang Sudah Ditentukan Buat Mereka Penasaran Buat Mereka Antusias Dengan Undangan Anda Dalam Proses Mengundang Sekali lagi Saya ingatkan Mintalah Didampingi Oleh Orang Yang Sponsori Anda Enaknya Apa Kadang Kita Tidak Sadar Ketika Kita Menelpon Mengundang Ya Tentunya Saat Itu Kita Bisa Dikoreksi Bisa Dijelaskan Dibetulkan Bapak Ibu Orang Akan Menjadi Ahli Kalau Mereka Berupaya Dan Melakukannya Berkali-kali Dan Ini Menyenangkan Sekali Kegiatan Mengundang Ini Karena Mereka Menjadi Rakan Kerja Anda Dan Menjadi Diamond Leader Anda Menjadi Orang-orang Yang Sukses Di Tim Anda Dan Anda Bisa Sukses Bersama Tim Anda Dalam Hal Mengundang Apabila Mereka Betul-betul Tidak Bisa Hadir Tidak Datang Jangan Kecewa Undang Lagi Pada Hal Berikutnya Kalau Tidak Datang Undang Lagi Jadi Jangan Berputus Asa Undang Lagi Pengalaman Saya Undang Lima Kali Biasanya Datang Karena Mereka Tidak Nyaman Tidak Enak Kalau Sering Tidak Menepati Janjinya Anda Juga Bisa Mendengarkan Pelajaran Khusus Soal Mengundang Di VEC Maupun Di CD Interaktif E-learning Anda Dengarkan Disitu Para mentor Para leader Menjelaskan Lebih Detil Tentang Cara Mengundang